Para calon legislatif yang membuat surat keterangan belum dipidana di pengadilan negeri Batur Raja harus menunggu lama, pasalnya server di PN Batur Raja tersendat. Para calon legislatif atau caleg mulai sibuk melengkapi berkas administrasi untuk mengikuti pemilu 2024 pendatang. Salah satu berkas administrasi yang menjadi syarat yakni surat keterangan belum dipidana yang dibuat di pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri Batur Raja Hendri Agustian mengatakan, mulai dari awal masuk kerja, sejak hari Raya Idul Fitri banyak para caleg mendatangi kantor PN Batur Raja untuk membuat surat keterangan belum dipidana. Seharusnya para caleg bisa mengupload dan mengisi surat keterangan tersebut melalui online di daerahnya masing-masing. Namun dikarakan terjadi penumpukan dan banyaknya pemohon dari seluruh Indonesia sehingga server yang berada di Mahkamah Agung menjadi lambat. Menumpuknya atau banyaknya orang yang datang untuk membuat surat keterangan tidak hanya di pengadilan negeri Batur Raja, tapi hampir di seluruh Indonesia. Karena batas akhir penyerahan itu adalah tanggal 14 yang ditentukan oleh KPU, sehingga seluruh Indonesia mengupload. Jadi server kita ini server pusat, server dari Mahkamah Agung sehingga servernya menjadi lemot, tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga untuk mengantisipasi hal-hal. Hasil pendataan sementara terdapat kurang lebih 150 caleg yang ingin membuat surat keterangan belum dipidana. PN Batur Raja tidak hanya melayani satu kabupaten, namun tiga kabupaten sekaligus. Dari Ogan Komarikulu, Widri Agustino, INews melaporkan.